Hai baik teman-teman di soal kali ini kita tetap membahas persen ke desimal ya di sini diberikan bentuk persen 50% nah kita diminta merubah 50% ini ke dalam bentuk desimal nah untuk merubah persen ke desimal ya ini lebih mudahnya bila kita rubah dulu ke pecahan biasa itu persennya kita rubah dulu ke pecahan biasa baru kemudian dirubah ke desimal baik jadi kita mulai dari 50% itu artinya kalau dirubah ke pecahan biasa yaitu 50 per 100 ya baru kemudian kita gunakan pembagian kurung ya 50 dibagi 100 ya karena 50 tidak bisa dibagi 100 kita tambahkan 0 di belakang 50 nya sehingga menjadi 500 lalu diatas tambahkan 0 koma nah 500 dibagi 100 itu 5 berarti tinggal dikurangkan saja habis maka bentuk desimal dari 50% adalah 0,5 baik itu tadi jawabannya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih